Ikolah Bituah dari Ranah Minang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunsanak-dunsanak pemirsa TVRI Sumbar dimanapun Dunsanak Barando Pada kesempatan kini Adonakan kita bicarakan tentang seputaran adat Minangkabau Yaitu Ba'ah dilarang di Minangkabau itu kawin Sasuku Banyak adik-adik kita, dunsanak-dunsanak kita Dan tidak paham tentang Ba'ah tidak dibuliakan kawin Sasuku di Minangkabau Tidak dibuliakan bukan berarti dilarang Kalau dalam agama memang tidak pernah dikecehkan Itu tidak boleh diperbolehkan oleh agama Tetapi diadat itu dianjurkan tidak dilaksanakan di Minangkabau Kenapa itu tidak dianjurkan untuk kawin Sasuku? Kerana kita Sasuku adalah badun sanak Garis keturunan ibu di Minangkabau Itu yang menyebabkan Kita tidak boleh kawin Sasuku di Minangkabau Kalau terjadi kawin Sasuku di Minangkabau Adanya akan dampaknya kepada kita Karena Undang-undang dan dibuik di Nenek Moyang kita dulu Itu berdasarkan pada sumpah satih Namanya sumpah bisokawi Pemirsa yang kami hormati dimanapun anda berada Baik di kampung maupun di rantau Kita harus kita sampaikan kepada cucu kemanakan kita Supaya kita tidak terjadi di Minangkabau Kerana adat itu memang Benar-benar mengatur Masyarakatnya untuk ke jalan yang baik Ada juga di antara dunsanak-dunsanak kita Melakukan kawin Sasuku Tapi apa yang terjadi Bisa saja sumpah bisokawinya itu Keturunan yang tidak baik Pancarian dan kurang-kurang bagus Sakit-sakit nambah kepanjangan Itu salah satu contoh Kita melanggar hukum tentang Kawin Sasuku di Minangkabau Sasuku artinya apa? Adalah keluarga saparui Dari keturunan ibu Jadi kita saparui Sadunsanak namanya di Minangkabau Ada juga yang melakukan Atau yang mengatakan bahasanya Tidak ada kawin Sasuku Itu adalah hukum yang paling sangat ditakuti oleh seluruh masyarakat yang ada di Minangkabau Dikucilkan di masyarakat Awak tidak di penjara tapi dikucilkan Atau tidak diikuti dalam negara Tidak ada kawin Sasuku Nah itu yang perlu kita sampaikan kepada dan kita sampaikan kepada generasi Supaya generasi kita tahu itu tidak dibulihkan di dalam adat Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada dunsanak-dunsanak-dunsanak Kasadunya Telah biatakurang Saya memohon maaf Tidak lantuan dikandanya Tidak tersinggung dikandanya Tidak turun Rila saja maaf Diminta kepada dunsanak-dunsanak Saya bukan orang cadik Dan bukan puluh orang pandai Hanya ada ilmu Saya tidak disampaikan kepada dunsanak-dunsanak Akhir kata dari saya Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton